Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada materi stress analysis Pipe stress analysis Kali ini kita akan membahas Mengenai critical line list Bagaimana cara menentukan Jalur pipa critical Nantinya akan kita bahas Pada materi ini Pada materi ini nanti Ini tidak terpaku pada satu sumber Nantinya akan dijelaskan lebih dari satu sumber Sumber hanya apa saja Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut Critical line list Pada pembagian piping line list Pada dalam sistem engineering Ini ada dua bagian Yang dikenal Non-critical piping Dan critical piping Jadi ada dua jenis Jenis yang pertama Bisa Anda lihat Ada non-critical piping Yang berarti Jalur pipa Line pipe Tidak dipertimbangkan Atau tidak diperhitungkan Dalam piping stress analysis Yang kedua Yang kedua Yaitu ada critical piping Yang berarti Jalur pipa Jalur pipa Harus dipertimbangkan Dalam analysis Piping stress analysis Ini adalah dua Istilah Yang sering dijumpai Di dalam piping line list Tapi tidak menutup kemungkinan Ada istilah-istilah lain Di luar Dua istilah ini Tapi umum yang sering ditemui adalah Critical piping Dan non-critical Itu yang paling gampang Mengartikan Jenis-jenis dari piping line list Pada critical line list Yang akan kita bahas Kali ini ada Tiga sumber Yang pertama Yaitu Berdasarkan referensi Diktat Atau referensi ilmiah Yang kedua Adalah Berdasarkan recommended practice Dan yang ketiga Berdasarkan Kriteria kontraktor Data kontraktor Mengapa saya mengambil Tiga jenis ini Karena Kita Diharapkan Mampu mengambil Materi atau ilmu pengetahuan Dari referensi diktat Atau ilmiah Walaupun kita seorang engineering Tapi diharapkan tetap Bisa mengambil ilmu Atau pengetahuan Dari referensi diktat Atau ilmiah Kemudian yang kedua Pastinya Yang kita pakai Adalah Mau Code Atau Atau Di sini ada Recommended practice Yang akan kita gunakan Karena acuan Yang Pastinya Banyak digunakan Di luar sana Di industri Atau Di dunia pendidikan Selain Referensi diktat Pastinya Bisa menggunakan Recommended practice Karena Pastinya Banyak yang menggunakan Kemudian yang terakhir Di sini Berdasarkan kontraktor Bisa saja Suatu perusahaan Tidak memakai Berdasarkan referensi Diktat Atau ilmiah Dan tidak memakai Berdasarkan recommended practice Tetapi mereka memiliki Kriteria sendiri Berdasarkan kriteria Kontraktor Itu boleh Silahkan Tapi yang banyak digunakan Di industri Pastinya Menggunakan Mau Code Atau Recommended practice Atau Berdasarkan kriteria Kontraktor Jadi tergantung Perusahaan Mau pakai yang mana Nah ini Karena kan kita Berada di dunia pendidikan Sebisanya Kita bisa Menggunakan Tiga sumber Ya Dari referensi Diktat Recommended practice Maupun kriteria Kontraktor Jadi kita Akan mempelajari Semuanya Yang pertama Yang akan kita bahas Yaitu mengenai Referensi Dari diktat Atau referensi Ilmiah Ini Saya ambil Dari Diktat Stress Analysis Milik Ahmad Kamsudi Ya mungkin Kalau ada Referensi Ilmiah Atau diktat Yang lain Boleh silahkan Tapi yang saya ambil Disini Contohnya adalah Diktat Stress Analysis Milik Ahmad Kamsudi Di dalam Diktat Stress Analysis Menurut Ahmad Kamsudi Ini Memiliki Tiga Memiliki Dua Memiliki Dua Pembagian Yaitu Critical Piping Dan Non-Critical Nah Di dalam Kriteria Critical Line List Menurut Ahmad Kamsudi Itu Merupakan Fungsi Temperatur Dan Diameter Pipa Berarti Berdasarkan Temperatur Berdasarkan Diameter Pipa Yang Digunakan Untuk Menentukan Apakah Jalur Pipanya Critical Atau Non-Critical Kemudian Kriteria Tersebut Dibagi Menjadi Dua Kategori Satu Dimana Jalur Perpipaannya Ini Terhubung Dengan Nozzle Static Equipment Dengan Equipment Statis Kemudian Yang Kedua Merupakan Jalur Perpipaan Yang Dihubungkan Dengan Nozzle Rotating Equipment Atau Mesin Rotasi Nah Untuk Static Equipment Yang Pastinya Equipment Tersebut Peralatan Tersebut Cenderung Tidak Menghasilkan Sumber Getaran Misalkan Sumber Getarannya Apakah Disitu Ada Motor Ataukah Penggerak Yang Lain Nah Contohnya Disini Yang Merupakan Static Equipment Ada Tengki Ya Kemudian Ada Pressure Vessel Nah Itu Merupakan Contoh Static Equipment Kemudian Disini Ada Rotating Equipment Contohnya Ada Turbin Ada Kompresor Pompa Air Cooler Dan Lain Lain Yang Bisa Menghasilkan Getaran Cenderung Kesempatan Yang Besar Untuk Menghasilkan Getaran Itu Termasuk Rotating Equipment Nah Di Diktas Stress Analysis Ahmad Kamsudi Dibagi menjadi Dua gambar Ada gambar Satu Dan gambar Dua Untuk Kategori Satu Yaitu Gambar Satu Kategori Dua Untuk Gambar Dua Kategori Satu Bisa Anda Lihat Pada Gambar Itu Sistem Perpipaan Yang Dihubungkan Dengan Static Equipment Ya Disini Bisa Anda Lihat Bahwa Ada Fungsi Temperatur Pada Sumbu Y Disini Ada Fungsi Temperatur Dengan Satuan Derajat Celcius Kemudian Dengan Fungsi Diameter Pipah Ya Berapa Inci Berapa Nominal Pipes Sistnya Ini Pada Sumbu X Nah Kemudian Di Dalam Grafik Ini Critical Line Kriteria Ini Dibagi Menjadi Dua Menjadi Tiga Menjadi Tiga Jenis Yaitu Kriteria A Kriteria B Dan Kriteria C Berdasarkan Catatan Pada Gambar Kedua Kriteria A Ini Tidak Perlu Dianalisa Kemudian Yang B Harus Dikoresi Dengan Metode Sederhana Yang Ada Perhitungan Manual Itu Termasuk Kriteria B Kemudian Kriteria C Berarti Detail Analisa Harus Dihitung Dengan Bantuan Menggunakan Komputer Menggunakan Software Nah Disini Untuk Sistem Perbukaan Yang Dibungan Dengan Static Equipment Kemudian Yang Kanan Ini Adalah Kategori Dua Sistem Pipa Yang Dibungan Dengan Rotating Equipment Sama Terbagi Menjadi Tiga Kriteria Kriteria A B Dan C Nah Bisa Kita Simpulkan Dari Dua Gambar Ini Bisa Kita Lihat Bahwa Sistem Perpipaan Jalur Perpipaan Yang Terhubung Dengan Rotating Equipment Ini Cenderung Memiliki Luasan Kriteria C Lebih Besar Dibandingkan Dengan Pipa Terhubung Dengan Static Equipment Memiliki Luasan Kriteria C Yang Lebih Besar Berarti Rotating Equipment Ya Pipa Yang Terhubung Dengan Rotating Equipment Memiliki Kesempatan Yang Lebih Besar Untuk Dianalisa Menggunakan Software Dengan Bantuan Komputer Dibandingkan Pipa Yang Terhubung Dengan Static Equipment Nah Ini Bisa Kita Lihat Yang Pertama Kita Coba Lihat Di Static Equipment Misalkan Ada Jalop Pipa Terhubung Static Equipment Menggunakan Pipa Dengan Nominal Pipses 10 Inci Dengan Temperatur 140 Derajat Celcius Berarti Ini Langsung Kita Lihat 10 Inci Kemudian Kita Geser Ke Sumbu Y Ke Atas 140 Maka Pipa Yang Terhubung Dengan Static Equipment Ini Berarti Masuk Kriteria B Harus Dikoreksi Dengan Metode Sederhana Yang Ada Nah Itu Cara Mengetahui Jalur Pipa Anda Termasuk Kriteria Apa Asalkan Anda Mengetahui NPS Pipa Anda Berapa Temperatur Fluida Yang Mengalir Dalam Pipa Itu Berapa Kemudian Yang Selanjutnya Kita Masuk Ke Krategori 2 Dengan NPS Sama 10 Ya Dengan Temperatur 140 Maka Bisa Kita Lihat Bahwa Kalau Terhubung Dengan Rotating Equipment Maka Termasuk Kriteria C Detail Analisa Harus Dihitung Dengan Bantuan Komputer Software Sama Sama NPS 10 Dengan Temperaturnya 140 Derajat Celcius Memiliki Kriteria Yang Berbeda Kalau Terhubung Dengan Statik Ternyata Kriteria B Kalau Terhubung Dengan Rotating Equipment Ternyata Kriteria C Jadi Anda Harus Tahu Berapa NPS Temperaturnya Serta Pipa Tersebut Terhubung Dengan Equipment Apa Nah Itu Adalah Cara Penentuan Berdasarkan Referensi Diktat Atau Ilmiah Yang Saya Ambil Contohnya Dari Diktat Stress Analysis Milik Ahmad Kamsudi Mungkin Kalau Ada Diktat Atau Referensi Yang Lain Berdasarkan Referensi Diktat Atau Ilmiah Boleh Silahkan Anda Gunakan Selain Menggunakan Diktat Ahmad Kamsudi Ini Selanjutnya Yang Kedua Berdasarkan Recommended Practice Yang Dipakai Disini Adalah DNV GL RPD 101 Ya Untuk Recommended Practice Pada DNV GL RPD 101 Yang Dipakai Untuk Penentuan Critical Line List Itu Ada Di Subbub 3.15 Yaitu Pip Stress Priority Di bagian Bawahnya Lagi Di Subbub 3.15 Ada Bagian Subbub 3.15 6 Yaitu Critical Lines Pip Stress Priority Piping Jadi Ada Beberapa Kriteria Yang Sudah Dicantumkan Menurut DNV GL RPD 101 Di Subb 3.15 6 Bisa Kita Lihat Disini Ada A Sampai U Kriteria Ya A Sampai U Kriteria Kriteria A Sampai U Ini Kalau Jalur Pipa Anda Masuk Pada Kriteria A Sampai U Ini Berarti Termasuk Critical Di Luar Kriteria Ini Berarti Jalur Pipa Anda Adalah Non Critical Jalur Pipa Anda Termasuk Salah Satu Saja Yang Masuk Kriteria A Sampai U Itu Sudah Termasuk Critical Ya Salah Satu Saja Yang Muncul Dan Masuk Itu Termasuk Critical Bisa Kita Lihat Pada Kriteria Yang Pertama Berarti Semua Jalur Pipa Yang Memiliki Desain Temperatur Di Atas 180 Derajat Celcius Termasuk Critical Ya Kemudian Yang B Pipa Ukuran 4 Inci Nominal Pepsis 4 Inci Dan Lebih Besar Pada Desain Temperaturnya Di Atas 130 Derajat Celcius Berarti Ini Lebih Dikerujutkan Lagi Dengan Pipa 4 Inci Dan Lebih Besar Memiliki Temperatur Di Atas 130 Derajat Celcius Berarti Critical Kemudian Yang C Ada Pipa 16 Inci Dan Lebih Besar Yang Memiliki Temperatur Desain Temperatur Lebih Dari 105 Derajat Celcius Kemudian Yang D Semua Jalur Yang Memiliki Desain Temperatur Di Bawah Minus 30 Derajat Celcius Dan Dimana Possible Kesempatan Delta T Antara Desain Temperaturnya Di Bawah Minus 30 Itu Selisihnya Lebih Dari 9 190 Derajat Celcius Saat Operasi Ya Saat Operasi Kemudian Yang E Jalur Pipa 4 Inci Dan Lebih Besar Dengan Desain Temperatur Di Bawah Minus 30 Derajat Celcius Dan Perbedaan Delta T Lebih Dari 140 Derajat Celcius Dengan Operating Selisih Antara Desain Temperatur Dengan Maksimum Operating Itu Delta T Selisih Temperaturnya Lebih Dari 140 Derajat Celcius Kemudian Line Dalur 16 Inci Dan Lebih Besar Dengan Desain Temperatur Di Bawah Minus 30 Derajat Celcius Dengan Selisih Delta T Lebih Dari 115 Derajat Celcius Selanjutnya Bisa kita Lihat pada Nut Untuk Penjelasan DEF Pada Delta T Temperatur Pada DEF Di Atas Berdasarkan Desain Temperatur 30 Derajat Di Atas Maximum Operating Temperatur Berarti Ketika Maximum Operating Pressure Itu Lebih Besar Dibandingkan Maximum Desain Temperatur Maka Ditambahkan 30 Derajat Celcius Ya Tapi Ketika Maximum Desain Temperaturnya Ini Sama Dengan Maximum Operating Temperaturnya Maka Delta T Dikurangin 30 Derajat Celcius Ya Itu Adalah Keterangan Delta T Temperatur Menurut Untuk DEF Kemudian Yang G Untuk LEN Pipa NPS 3 Inci Dan Lebih Besar Yang Memiliki Ketebalan Dinding Pipanya Lebih Dari 10% Dari Outset Diameternya Memiliki Ketebalan Dengan Ukuran Lebih Dari 10% Dari Outset Diameternya Ini Biasanya Untuk Water Injection Piping Dan High Pressure API Piping Untuk Drilling Unit Jadi Anda Harus Mengetahui Berapa Nilai Outset Diameter Pipanya Dan 10% Dari Outset Diameternya Itu Berapa Sehingga Anda Bandingkan Dengan Wall Thickness Pipa Apakah Lebih Besar Dari 10% Atau Tidak Dari Outset Diameternya Kemudian Yang H Tin Wall Piping Ketipisan Dari Dinding Pipa NPS 20 Inci Dan Lebih Besar Itu Kurang Dari 1% Dari Outset Pipe Diameter Berarti Nilai Dinding Pipanya Untuk Pipa 20 Inci Dan Lebih Besar Ini Memiliki Ukuran 1% Lebih Kecil Dari Outset Diameternya Biasanya Ini Gunakan Untuk Gas Turbin Power Generator Egg House Piping Nah Itu Berbanding Terbalik Dengan Yang G G Tadi Lebih Besar Daripada 10% Dari Outset Diameternya Kalau Yang H Ini Kurang Dari 1% Dari Outset Diameternya Kemudian Yang I Jadi Semua Jalur Pipa 3 Inci Dan Lebih Besar Yang Terhubung Dengan Rotating Equipment Nah Ini Termasuk Critical Pipa Sudah 3 Inci Dan Di Kemudian Semua Jalur Perpipaan Yang Kemungkinan Bisa Menyebabkan Vibrasi Entah Itu Sebabkan Internal Maupun External Load Itu Termasuk Critical Entah Itu Dari Fluidanya Entah Itu Dari Faktor Luar Itu Termasuk Critical Kemudian Semua Jalur Perpipaan Yang Terkoneksi Dengan Pressure Relival Dan Raptor Disc Itu Termasuk Critical Semua Blowdown Piping Undangan Ukuran 2 Inci Dan Lebih Besar Itu Termasuk Critical Kecuali Sistem Drain Kemudian Semua Jalur Perpipaan Sepanjang Flare Tower Termasuk Critical Kemudian Yang N Semua Jalur Perpipaan Dengan Ukuran 3 Inci Ya NPS 3 Inci Yang Disebabkan Karena Pergerakan Dari Connecting Equipment Yang terbun Dengan Equipment Atau Structural Deflection Yang Berarti Di 3 Inci Dan Di Atas Ini Yang Kesempatan Terpengaruh Adanya Pergerakan Akibat Terhubung Dengan Equipment Atau Struktural Itu Termasuk Point N Kemudian Yang O Adalah Piping Atau Perpipaan Yang Terbuat Atau Berbahan GRE Dengan Ukuran 3 Inci Dan Lebih Besar GRE Glass Fiber Reinforce Epoxy Lebih Dari Bahan Itu Kemudian Yang P Semua Jalur Perpipaan NPS 3 Inci Dan Lebih Besar Pada Daerah Steam Out Pada Daerah Steam Out Termasuk Critical Kemudian Long Vertical Line Berarti Jalur Perpipaan Yang Ke Arah Vertical Yang Pipa Vertical Dengan Ketinggian Misalkan 20 Meter Dan Lebih Tinggi Itu Termasuk Critical Kemudian Semua Produksi Dan Injeksi Manifold Yang Terhubung Dengan Perpipaan Itu Termasuk Critical Kemudian Yang S Perpipaan Yang Berhubungan Dengan Fire Water Ya Untuk Pemadam Kebakaran Pada Jalur Perpipaan Yang Memiliki Atau Mengandung Oil And Gas Pada Jalur Perpipaan Itu Termasuk Critical Kemudian Line Yang Termasuk Kategori 3 Berdasarkan PED Untuk Instalasi Yang Bertempat Pada Eropa Arti Kalau Tempatnya Di Eropa Anda Harus Mempertimbangkan Poin T Ini Kemudian Yang U Jalur Lain Akan Tetapi Ini Berdasarkan Permintaan Owner Class Society Ataukah Project Ataukah Yang Bertanggung Jawab Pada Project Tersebut Untuk Webstress Analysis Untuk Dilakukan Analisa Berdasarkan Request Itu Diperbolehkan Kalau Jalur Tersebut Misalkan Tidak Perlu Sebenarnya Tidak Perlu Kita Analisa Tetapi Misalkan Owner Meminta Atau Di Project Tersebut Meminta Untuk Dilakukan Analisa Maka Jalur Tersebut Menjadi Critical Berikut Adalah Pembahasan Critical Line List Pepp Stress Priority Menurut Recommended Practice DNV GL RPD 101 Critical Line List Selanjutnya Ini berdasarkan Kriteria Kontraktor Kriteria Kontraktor Ini Saya Ambil Dari Salah satu Perusahaan Oil and Gas Yang ada Di Indonesia Pada Kriteria Kontraktor Ini Dibagi Menjadi Tiga Kategori Ya Dibagi Menjadi Tiga Kategori Mirip Dengan Punyanya Kamsudi Ya Ini Tiga Kategori Kategori Pertama Berdasarkan Menggunakan Komputer Menggunakan Komputer Kategori Pertama Menggunakan Komputer Pada Kasus Ini Sistem Perpipaannya Dimodelkan Kemudian Dihitung Menggunakan Piping Stress Computer Program Menggunakan Cesar Menggunakan Chai Pipe Menggunakan Autopipe Silahkan Itu Tergantung Klien Pada Project Kemudian Yang B Approximate Perkiraan Berarti Di Kasus Ini Menggunakan Perhitungan Secara Manual Menggunakan Monograph Chart Simplified Formula Or Simplified Computer Program Menggunakan Excel Atau Gimana Ya Itu Nantinya Termasuk Kriteria B Ini Nah Untuk Kriteria B Ini Bisa Saja Menggunakan Code Ya Menggunakan Code Untuk Perhitungan Manual Kemudian Disini Juga Dijelaskan Untuk Sajib Lified Computer Program Arhan Calculator Berarti Hanya Dibantu Menggunakan Kalkulator Saja Ataukah Software Yang Lain Ya Misalnya Excel Itu Juga Diperbolehkan Tapi Asalkan Tidak Menggunakan Cesar Autopipe 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 Dan Lain Lain Kemudian Yang C Adalah Kategori Visual Pada Case Ini Menggunakan Simple Teknik Memperkira-kirakan Menggunakan Metode Guide Cantilever Ya Menggunakan Guide Cantilever Jadi Kalau Anda Mempelajari Mekanika Teknik Berarti Anda Akan Menjumpai Perhitungan Untuk Poin C Ini Kemudian Yang Disampingnya Lagi Ini Adalah Kriteria Berdasarkan Tiga Kategori Yang Sudah Di Plot-plotkan Kapan Kita Menggunakan Komputer Perkiraan Maupun Visual Pada Jalur Pipa Yang Akan Kita Lakukan Analisa Apakah Ini Termasuk Critical Yang Harus Dikalkulasi Menggunakan Komputer Ataukah Perhitungan Manual Ataukah Kategori Visual Pastinya Kalau Di Luar Ketiga Kategori Ini Pastinya Juga Dinamakan Non Critical Yang Pertama Adalah Computer Calculation Berarti Semua Jalur Pipa Dengan Desain Temperaturnya Lebih Dari 425 C Atau 800 Fahrenheit Harus Dihitung Menggunakan Komputer Pastinya Ini Kritikal Kemudian Proses Regenerasi Decocking Line Dari Ke Dan Dari Semua Fire Heater Maupun Steam Generator Itu Harus Dihitung Menggunakan Computer Kemudian Proses Line Ke Dan Dari Semua Kompresor Dan Semua Blower Kemudian Semua Jalur Pipa Dengan NPS 80 Millie Meter Disini Menggunakan Satuan Metric Nominal Diameter Seharusnya Nominal Diameter Bukan NPS Seharusnya Nominal Diameter 80 Millie Dan Lebih Besar Yang Terkoneksi Dengan Rotating Equipment Nanti Silahkan Dilihat Di APA 574 Bisa Asma B3610 Bisa Nanti Anda Cek Itu Berapa Inci Atau Anda Bagi Menjadi Bagi 25,4 Atau 25 Millie Sehingga Nanti Bisa Tahu Berapa Inci Kemudian Proses Utama Dan Regenerasi Line Ke Dan Dari Reaktor Termasuk Computer Calculation Semua Jalur Yang Terdapat Expansion Join Yang Ketujuh Semua Jalur Pada Refractory Internal Refractory Termasuk Computer Calculation Semua Jalur NPS 100 Millie Dan Lebih Besar Yang Terhubung Dengar Air Cooler Heating Exchanger Termasuk Computer Calculation Kemudian Jalur Pipa Dengan NPS 150 Millie Dan Lebih Besar Dengan Desain Temperatur 200 Derajat Celcius Dan Lebih Termasuk Computer Calculation Kemudian Termasuk Kategori Kategori Perkiraan Yang Dilakukan Nantinya Menggunakan Perhitungan Hand Calculation Itu Apa Saja Yang Pertama Semua Jalur Pipa NPS 500 Millimeter Dan Lebih Besar Tanpa Memperdulikan Desain Temperaturnya Semua Jalur Semua Jalur Pipa Dengan Nominal Diameter 500 Millie Dan Lebih Besar Tanpa Memperdulikan Desain Temperaturnya Kemudian Jalur Pipa Dengan Ukuran 300 Millie Dan Lebih Besar Yang Terhubung Dengan Storage Tank Kemudian Jalur Perpipaan Yang Fluidanya Mixed Space Flow Misalkan Disitu Ada Fluidanya Cair Tapi Mengandung WAP Masih Dua Fasa Nah Disitu Termasuk Hand Calculation Nanti Kemudian NPS 75 Millie 3 Inci Dan Lebih Besar Ya Yang Memiliki Signifikan Perbedaan Settlement Pada Tank Facial Equipment Or Support Itu Termasuk Poin 4 Kemudian Yang Kelima All Relief System Memiliki Peralatan Untuk Pelepas Tekanan Ya Itu Termasuk Poin 5 Ini Nah Di Dalam Analisa Harus Termasuk Keluaran Reaksi Keluaran Yang Disebabkan Oleh Pelepasan Relief Kemudian Piping Flexibility Ya Untuk Thermal Expansion Selama Pelepasan Atau Selama Construction Atau Construction Ya Construction Itu Pastinya Cold Relief Lepasan Dingin Kalau Sudah Beroperasi Itu Hot Relief Kemudian Dynamic Load Dari Kemungkinan Terburuk Dari Kondisi Fulidanya Kondisi Alirannya Kemudian Semua Creganic Line Memiliki Temperatur Di Bawah Minus 46 Dari Celsis Atau Minus 50 Fahrenheit Kemudian Pipa 75 Millimeter Atau 3 Inci Yang Lebih Besar Pada External Pressure Oleh Vacuum Or Jacketing Poin Delapan Semua Jalur Pipa Yang Mengarah Ke Vessel Yang Tidak Bisa Dihubungkan Untuk Proses Purging Untuk Steam Out Itu Termasuk Poin B Untuk Kategori B Kemudian Yang Sembilan Semua Jalur Perpipaan Proses Yang Terbuat Dari Bahan Non Metallic Itu Adalah Poin 9 Kategori B Kemudian Yang Kesepuluh Semua Pipa Yang Memiliki Diameter Besar Tetapi Memiliki Ketebalan Dinding Yang Tipis Ya Ini Termasuk Kategori Sepuluh Selanjutnya Untuk Visual Kategori C NPS 50 Mili Atau 2 Inci Dan Lebih Kecil Dari 2 Inci Dan Lebih Besar Dari 2 Inci Tapi Termasuk Non Critical Yang Tidak Dipertimbangkan Pada Kategori A Dan Kategori B Itu Termasuk Kategori C Baik Berikut Materi Tentang Critical Line List Atau Pipe Stress Priority Yang Bisa Saya Jelaskan Mungkin Masih Ada Kekurangan Saya Mohon Maaf Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh